Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati dan Pasar melaksanakan bakti sosial terpadu bertempat di desa Pempatan, Karangasem. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Segenap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati dan Pasar dilepas oleh rektor untuk mengikuti kegiatan bakso terpadu di desa Pempatan, Rendang, Karangasem. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Menurut dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati dan Pasar, Nengah Susrama, dipilihnya desa Pempatan ini karena adanya permintaan dari masyarakat serta survei yang dilaksanakan sebelumnya. Pada bakti sosial kali ini akan diisi kegiatan berupa penyeluan narkoba bagi masyarakat, di mana permasalahan narkoba saat ini menjadi perhatian serius yang bisa berdampak pada rusaknya generasi muda. Selain itu, juga diisi dengan penyeluan hukum, yakni kesadaran dan kepatuhan hukum, pembagian sebako bagi masyarakat yang kurang mampu, penyerahan satu set komputer, serta penanaman pohon untuk upakara. Melalui bakso terpadu ini diharapkan nantinya para mahasiswa dapat menambah pengalaman serta dapat mengkombinasikan antara teori yang didapat di kampus dengan di lapangan. Baksos merupakan kegiatan rutin dari Fakultas Hukum yang kita selenggarakan setiap semester, jadi setahun dua kali. Nah kebetulan berdasarkan dari hasil survei dan permintaan daripada masyarakat di sini, maka kita pilih desa Pempatan untuk tempat melaksanakan bakti sosial. Dan kebetulan setelah dari hasil survei ini, ternyata desa Pempatan ini sangat potensi sekali untuk dikembangkan. Nah karena itu bahkan kami dari lembaga Fakultas Hukum tidak hanya bakso sehari ini, bahkan kita akan bercana ke depannya untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan potensi sumber daya desa di Pempatan ini. Sementara itu Rektor Unmas Denpasar, Mades Sukamerta mengatakan, kegiatan ini sebagai bagian dari proses bagi mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat di kampus sesuai dengan bidangnya. Sehingga nantinya semua lulusan Universitas Mahasaraswati memiliki kualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. Nah kalau kita ingin menjadi perguruan tinggi yang bermutu, universitas yang bermutu, mau tidak mau, paling tidak harus melaksanakan semua standar-standar yang telah ditetapkan dalam permendikti itu. Itu dekat kami, malah kalau bisa lebih daripada itu. Karena itulah kriteria untuk kita menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Dan ke depan, masyarakat akan mencari perguruan tinggi yang berkualitas. Tidak lagi ada pikiran sekarang hanya menambahkan sebanyak-banyaknya tanpa kualitas. Jadi semuanya harus seimbang, kualitas dan kuantitas. Pada kesempatan tersebut, segenap mahasiswa dan dosen melaksanakan persembayangan bersama dan penanaman pohon di sekitar area Alpura, Bayudi dan Jokowi.